Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara bersama POSEC berhasil meringkus 5 tersangka tindak bidana Dua kasus pencurian dengan kekerasan dan dua kasus pencurian dengan pemberatan Satu diantaranya tersangka curas masih di bawah umur Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan penangkapan tersebut merupakan keberhasilan dari Satres Krim Polres Batubara dan POSEC Indrapura Juga POSEC Labuhan Ruko yang hanya dalam satu pekan berhasil mengungkap 4 kasus Kapolres Batubara juga menghimbau agar masyarakat Batubara tetap puas pada saat mengendarai sepeda motor Jangan membawa tas atau handphone sehingga mengundang pelaku untuk berbuat kejahatan Polres Batubara akan memberikan reward kepada personil yang berhasil mengungkap kasus tindak pidana curas dan curat Agar ke depan personil lebih profesional lagi dalam menjalani tugasnya Di sini ada dua kasus 365 yang diungkap Yang pertama oleh Satres Krim Polres Batubara yang kedua oleh POSEC Labuhan Ruko Dan dua kasus curat mongkar rumah Dua kasus yang diungkap oleh POSEC Indrapura Yang pertama itu kasus curian kekerasan di desa perkebunan Sobindo Kemudian yang kedua ada juga kasus pencurian kekerasan Yang mana pelakunya ada dua orang tersangka yang satu masih anak-anak 16 tahun Kemudian ada dua kasus mongkar rumah Yang terjadi di wilayah Indrapura Ini DKP-nya satu di desa Laut Tador Kemudian juga terjadi di desa Kuala Indah Dari Batubara Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan Bagaimana cara masuknya? Bagaimana cara masuknya? Terima kasih Terima kasih telah menonton